17 fakta menarik dari film Kabi Alfida Nakehena Film Kabi Alfida Nakehena adalah sebuah drama romantis Bollywood yang dirilis tahun 2006 yang distradarai oleh Karen Johar Film ini dibintangi oleh Amita Bachan, Sahrukan, Abisek Bachan, Rani Mukherji, dan Pratisinta dalam Peran Utama Film ini mengeksplorasi tema perselingkuhan dalam pernikahan dan hubungan yang tidak berfungsi Meskipun film tersebut mendapat tanggapan rata-rata di box office, namun film ini mendapat kritikan oleh beberapa lapisan masyarakat karena kontennya yang berani Banyak kritikus yang menguji keberagaman emosi dalam film Kabi Alfida Nakehena Sobat Info Bollywood Indonesia, di segmen Fakta Bollywood kali ini kami akan membahas tentang 17 fakta menarik dari film Kabi Alfida Nakehena Tonton videonya sampai dengan selesai dan jangan lupa untuk subscribe channel Info Bollywood Indonesia Aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood Satu, Kak Jol awalnya didekati untuk memainkan peran dari Rani Mukherji Dan Rani Mukherji seharusnya memainkan peran Pratisinta Namun saat itu, Kak Jol sedang sibuk syuting film Fana dan tidak ingin menunda proyek film tersebut Oleh karena itu, akhirnya Karan Johar melanjutkan filmnya dengan memasangkan Rani Mukherji dan Pratisinta Dua, Karan Johar mendapat ide untuk membuat film ini saat dia berada di London Dia melihat perpisahan pasangan di hadapannya secara baik-baik Dan itulah yang memicu dia untuk menggali topik ini lebih dalam dan menemukan sesuatu Tiga, sutradara Tarun Man Sukani menjadi cameo dalam film tersebut Dia muncul sebagai teman dari Abisek Bacan Empat, Ritis Desmuk juga berperan dalam film Kabi Alfidana Kehena Namun adegannya telah dipotong pada saat-saat terakhir Lima, Karan Johar juga menjadi cameo di film tersebut Selama klimaks film ini, dia terlihat berjalan di belakang Sahrukan Yang sedang berbicara di telepon Enam, sutradara Ayan Mukherji tampil di lagu Tumhi Dekona Sambil memegang kotak kado Tujuh, film ini termasuk sebagai salah satu film termahal di India Kabarnya, film Kabi Alfidana Kehena dibuat dengan anggaran sebesar 70 kron rupiah Atau setara dengan 140 miliar rupiah Delapan, Sahrukan sempat berjanji untuk menyelesaikan filmnya terlebih dahulu Namun, dia syuting untuk film Pak Heli dan menyelesaikan film ini terlebih dahulu Sembilan, Amitabacan dirawat di rumah sakit selama syuting film ini Sehingga jadwal menjadi tertunda Sepuluh, Kajadepgan sebelumnya telah ditawari untuk memainkan peran Rishi Peran tersebut kemudian diberikan kepada Abisek Bacan Sebelas, Amisapatel juga ditawari peran Riasaran Yang akhirnya diperankan oleh Priti Sinta Dia tidak dapat melanjutkan film tersebut karena komitmennya dengan film lain Dua belas, merek dan tim promosi memberikan ide unik untuk publisitas film tersebut Mereka datang dengan t-shirt yang menampilkan tulisan di kaosnya Menikah atau bahagia Tertulis pada kaos tersebut Tiga belas, mayoritas pengambilan gambar selesai di New York Dengan jadwal syuting selama 90 hari Adegan lainnya diambil di empat studio di Mumbai Empat belas, Karan Johar meminta Sahrukan Karena sibuk di tempat lain untuk mengarahkan sendiri adegan hotel yang kontroversial Sarukan kemudian meminta Amitabacan untuk mengarahkan adegan tersebut Lima belas, ide pembuatan film ini terlintas di benak Karan Johar Saat dia berada di London dan menonton film Before Sunset Enam belas, syuting film tersebut ditunda karena penyakit Amitabacan Namun, tim berhasil melakukan syuting sesuai dengan jadwal Dan film tersebut dirilis sesuai dengan jadwal Tujuh belas, Saib Alikan awalnya ditawari peran Rishi Tetapi dia menolaknya Sobat info Bollywood Indonesia Itu tadi 17 fakta menarik dari film Kabi Alfida Nakehena Fakta apa dari film ini yang baru kamu ketahui? Silahkan tulis di kolom komentar Silahkan di like jika kamu suka dengan video ini Jangan lupa untuk subscribe channel Info Bollywood Indonesia Aktifkan tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik Seputar perfilman Bollywood Akhir kata kami ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih